Intro Sebuah video merekam detik-detik penyergapan mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu saat akan masuk pintu tol kisaran asahan Sumatera Utara. Dengan bersenjata lengkap, polisi yang tak mau ketinggalan buruannya langsung menyergap mobil pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku membawa narkotika yang disimpan di dalam kotak. Saat digeledah, polisi menemukan 10 bungkus narkoba jenis sabu seberat 10 kilogram. Diketahui, narkotika dibawa dari daerah desa Silobaru, Asahan, akan dibawa menuju kota bedan Sumatera Utara. Pelaku mengaku sudah dua kali menjadi kurir narkoba dengan upah 20 juta rupiah per kilogramnya. Kami berhasil mengamankan pengemudi-nya atas nama Indonesia WMA. Dan dalam waktu tersebut, kami temukan satu box raw bom penamputnya. Dalamnya ada diisi 10 bungkus teh Cina Amerikon Nguang. Dengan berat lebih kurang di program dan istimewa mungkin untuk kita jenis sabu. Saat ini, Polres Asahan terus melakukan pendalaman terhadap jaringan tersangka. Tersangka dikenakan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pulil Amri, Ayus melaporkan.